selamat menikmati oke ini kan rame PPBI semua nih kita mau coba dengar suaranya ya saya bilang siapa kita kalian jawab PPBI kedua kalipun sama yang terakhir saya bilang PPBI baru jaya hebat maju ya kita coba ya siapa kita PPBI siapa kita PPBI jaya hebat maju oke tepuk tangan dong buat kita semua ini Habibi ya selaku ketua PPBI cabang lambung tengah ini acaranya memang luar biasa terus kepada teman-teman panitia kita tepuk tangan dong buat panitia yang ada di lapangan semangatnya luar biasa kita sadar tanpa kalian kita tidak akan bisa jadi seperti ini ya oke disini kita sudah ada beberapa juri dan dewan juri ini ada yang berbaju putih berkacamata rada nakal sedikit ya teman mana Pak Rudy angkat tangan boleh pak iya ini tua-tua keladi ya makin dua makin jadi nah sebelahnya ini juga nih temulai garu-garu kepala iya ini bocah tua nakal ya ini ketua BTS ya BTN bocah tua nakal iya ini Bapak Yayat Hidayat atau biasa kita kenal dengan nama Bapak Ujang mana Pak angkat tangan Pak iya kacamatanya buka dikit boleh lalu sebelahnya juga nih masih bocah tua nakal dari Jawa Barat ini gak ada yang ngalahin goyangannya dari tadi Pak angkat tangan Pak iya ini Bapak buka tangan dong Bapak Maya lalu ada Mas Budi ya dari Surabaya betul yang bertopi merah ya sebelah kanannya Pak Rudy Nayo ini ada Mas Azam Herman dari PPBI Cabang Madiun lalu yang ini gak usah ditanya lagi tukang batu wakik ini tukang batu wakik di Jawa Barat namanya Zilom Kiyaki coba kacamatanya buka kan siap oke ya ini kita mau manggil Mas Juno Imam dulu mana Mas Juno Imam dari PPBI Bekasi Raya kebukangan mana dong buat Mas Juno Imam ini saudara dari Bekasi nih Mas Juno mau demo yang mana Mas Gili Gili ayo mau nyanyi aja yang ini oke Mas Juno Imam disini Pak Bambang mana Pak Bambang dari PPBI Bogor beliau juga juri ya atau Mbah Suro Pak Suro harap merapat ke panggung ya untuk megang semensis ini kayak dikerjain ya sama Mas Juno nih ya lanjut ya oke teman-teman panitia boleh disiapkan untuk alat-alat demonya ya sebelumnya saya kasih waktu dan tempat kepada Pak Rudy Nayo untuk mengucapkan satu patah aja Pak ya jangan patah-patah ya terhadap hasil penyurian disini dulu ya Pak Rudy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini 6 bulan lewat ya oh iya Pak Rudy ini Bapak mau coba kasih satu patah dua patah-kata apakah langsung sesi tanya jawab enggak oke lah jelaskan dulu karena sampai saat sekarang ini banyak simpang siur akhirnya karena simpang siur lalu mereka katakan gosip apa sih bonsai itu apa wah banyak orang terlalu bonsai itu ini ini itu bonsai itu simpel bonsai itu pohon dipot ya tapi ada nilai seninya dari mana bonsai itu banyak yang oh dari China oh dari Jepang ya kalau kita berbicara masalah bonsai lalu berbicara masalah si ya bonsai itu suku kata Jepang dia yang mengatakan itu bonsai tapi kalau di China tidak itu pencay lahirnya itu dari mana bonsai itu lalu dia kiblat ke China kiblat ke Jepang apakah kita harus belajar budaya China kita harus belajar budaya Jepang kita harus belajar flora China kita harus belajar flora Jepang tidak kita punya budaya sendiri kita punya flora sendiri lalu dari mana bonsai itu itu adalah satu seni tradisi yang dilahirkan dari kepercayaan Hindu mereka katakan itu adalah friksi vidya famantan di halaman mereka itu ada pot ada satu jenis tanaman satu jenis tanaman namanya Tursi pada jangka waktu tentu mereka pangkas dengan tangan di rebus dan dibuat herbal dari situ mereka bisa sehat umur panjang dengan perkembangan kepercayaan Hindu ini ke arah timur tradisi ini juga ikut masuk ke China jenis tanaman ke Jepang mereka berubah lalu yang namanya bonsai dulu bukan pencai cuma bilang itu adalah bentuknya segitiga dunia manusia dan akhirat menurut tradisi sakral mereka ke Jepang jadi seni botan bukan hanya itu masuk juga ke Indonesia tapi di Indonesia itu herbal terlalu banyak sehingga itu tidak berkembang lalu kita lihat di cani-cani entah itu warisan Hindu itu ada pot pohon yang dipot itu tradisi akhirnya sekarang oleh Jepang dijadikan seni botani lalu ada yang dibelat ke Jepang dibelat ke China kenapa enggak di Indonesia mereka bisa bikin aturan ketentuan sendiri kita juga bisa apalagi kita satu-satunya negara tropis yang bermain bonsai itu adalah Indonesia di dunia dan kekayaan flora yang paling banyak itu ya atau bonsai Indonesia kalau Jepang subtropis China ya peralian itu semua banyaknya subtropis jadi tanaman itu terbatas dan kita sekarang berada di mana di dunia ini di dunia perbocet itu kita berada di mana di posisi mana kita itu tiga besar dunia bukan berarti kita nomor tiga bukan berarti yang nama Jepang nomor satu tidak kalau kita bicara masalah jenis tanaman universe kita jangan coba-coba ngalahkan Jepang dia number one kalau kita bicara masalah pusu kita bicara masalah ulmus kita bicara masalah podokarkus China tapi mereka juga jangan coba-coba bicara dengan kita masalah santigi cemara udang serut kita number one in the world itulah kita jadi siapa yang menjang ini Jepang siapa kita-kita generasi muda yang kita inginkan PPB inginkan jangan ngakacau pikirannya jangan kupingnya tipis gitu lalu supaya dibilang oh dia expert dia alih dalam bidangnya pakai istilah asing yang dia tidak memahami sama sekali ini buat saya apa ini modelnya kontemporer apa itu kontemporer ini kontemporer ya pemahamannya apa ya itu tadi kontemporer gak jelas sedangkan kita punya bahasa cobalah kita menggunakan bahasa kita semaksimal mungkin mungkin ada bahasa asing yang tidak bisa di Indonesia kan taruh kata di Indonesia kan juga kalian gak ngerti sekarang satu contoh ada bahasa Indonesia yang namanya matra tau gak matra apa itu ya matra apa matra itu bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris akan disebut dimensi sekarang kalau dibilang dimensi tau gak merahmi ditahu nah bagaimana kita memahami istilah yang memang benar-benar sederhana agar supaya apa yang kita lakukan tepat arah tepat sasaran sama juga seperti apa yang kita lakukan sekarang syukur Alhamdulillah kita udah tiga besar dunia ya mempertahankan itu sulit nah sekarang bagaimana cara kita mempertahankan itu bagaimana caranya kita jangan takut yang namanya PPBI itu adalah organisasi bonsai terbesar di dunia gak di ngalahkan mau China mau di Eropa mau di Amerika itu gak ada mereka klub kalau kita tuh organisasi PPBI sekarang lagi 220 lebih jampang bahannya waktu luar biasa dimana-mana ada sayangnya sayangnya itu masih luar negeri di daerahnya ada jambang ada ada jenis flora yang memang bisa dikembangkan yang memang suatu saat akan menjadi salah satu sias bonsai Indonesia eh karena banyak gak usah banyak tuh dipinggir-pinggir sukai banyak disiasiakan malah yang dibudidayakannya hokiante lohansum pulmus ya untuk pasar lokal oke lah tapi mana penghargaan kita terhadap flora kita dulu dulu balembang pernah mempopularkan apa yang namanya serpan luar biasa luar biasa itu salah dipangkas selesai dia keluar tutup merah semuanya luar biasa bagusnya tiba-tiba hilang tiba-tiba hilang kenapa hilang kabisan bahan padahal di alam mulai dari Lampung sampai ke Riau sana itu serpan itu luar biasa kenapa kebanyakan ah gak usah udah orang-orang luar itu gila kalau lihat serpan itu ini maple Indonesia kita gak dihargai nah sekarang perjalanan PPBI lahir tahun 79 sampai sekarang gak tahu berapa 10 tahun dan lahirnya sistem penyurian yang serang sekarang kita gunakan itu tahun 2000 tahun 2000 lahir dengan ya Alhamdulillah 8 kolom 8 kolom sampai jurinya itu boleh dibilang boleh dibilang pada waktu itu gak ada yang mau jadi jadi juri itu pada mulai disempurnakan dari 8 jadi 6 masih juga enggak ceritanya kenapa ceritanya bisa begitu karena pada waktu itu pemikiran dari yang namanya konseptor-konseptor membuat sistem ini jadi ada dua saya dan ujakan masih terbelit dengan pola matematika sedangkan sendiri itu tidak bisa dimatematikakan pada waktu itu tidak ketemu buntung terus jalannya mulai berebuk lagi mulai uji coba mulai pakai huruf A B C yang baik A yang itu ketemu A tapi A nya berderet gimana mana yang baik mana yang baik sekali mana yang baik tidak ketahuan karena sama oke kita pakai angka pakai angka satuan kalau yang baik sekali 9 yang baik 8 ya cukup 7 pakai angka itu numpuk lagi wah gimana pakai dua digit begitu kita pakai dua digit baru ada yang namanya di belakang koma nah itu sampai sekarang kita pakai dua digit rame lagi ya kan uji coba banyak yang komplain di pameran klaim wah gini 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 masalah penjurian ironisnya penjurian yang ngeklaim itu diberumus karena mereka tidak berpegang pada yang namanya seni dimatematikan gak bisa gak bisa ngomong kosong kok sekarang bisa kita menilai dengan angka berdasarkan kesepakatan berdasarkan kesepakatan bersama angka itu bisa digunakan sebagai tolok ukur kadar kualitas kesepakatan bersama makanya tim juri kalau turun itu pasti lima juri dan Dewan Juri satu nah dari lima juri yang tertinggi dicoret yang terendah dicoret yang tiga yang netral itu yang masuk dalam itu lalu ada peserta Pak ya saya mau klaim barang saya ya ini jadi gini yang dia akan mengatakan bahwa saya barang saya ini bagus ya apa yang mau direkin barangnya sendiri kan gak ada ya oke kadang-kadang kita juga menjawabnya sulit karena satu sisi hasil yang ada di dalam pameran itu adalah hasil dan kesepakatan bersama dengan yang tertinggi dicoret yang terendah dicoret yang tiga standar itu yang masuk nah kalau ingin jawaban sesuai dengan selera yang nanya susah karena pada waktu evaluasi ini juri yang lima juga ribut kalau gak ada dewan juri berantem mereka makanya dewan juri sebagai penengah nah dia yang ini karena masing-masing punya selera gitu bagaimana selera yang tidak sama disatukan tapi angka angka yang bisa menyatukan itulah kita komitmen dengan hasil itu kita akan memberikan yang terbaik untuk komunitas itu proses daripada eh sekarang kayaknya komunitas pun saya gak puas kenapa gak puas Pak masa yang namanya Pratama media utama kolomnya sama ya itu juga udah dibikin dan itu sudah lahir 7 tahun yang lalu 2015 di sebagain sudah ada penyempurnaan kolom tapi ada sesuatu dan lain hal belum bisa dibuat SK nya dan mungkin dalam jangka waktu singkat SK itu akan kita terbitkan karena tanggal 2 nanti 2 Juni itu ada rapat 2 Juni dan Juni mudah-mudahan sistem kita itu lebih canggih lagi di dunia gak ada ya oh saya berapa kali jadi juri internasional Singapura Malaysia India gitu gak ada yang Indonesia dan mereka ingin belajar penjurian kayak di Indonesia kita harus bangga dan kalau ditambah lagi tepuk tangannya PPBI Pusat sedang mempatankan sistem penjurian kita ini nah kalau di luar oh dia dia men bonsanya lama oke panggil jadi juri oh dia petani jadi juri oh dia dagangnya luar biasa dagang bonsanya jadi juri oke setelah mereka kumpul mereka jalan terjadi konspirasi di dalam tim itu terlihat ini apa ini mau kasih A apa B A oke A oke isi angkanya urusan masing-masing tapi race-nya di A kalau B ya di B setelah mereka keliling selesai baru baru ntar ngisi angka-angkanya oke serahkan ke panitia ini hasilnya tapi kalau di Indonesia jangan coba-coba berbuat gitu kalau ada juri yang melakukan hal itu pasti tidak 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 itu sekarang lagi oke teman-teman ya buat baru di informasi yang namanya Iwan angkat tangan coba Iwan Iwan ini dengan ini dengan plat nomor BE 1469 PW harap geser mobilnya dengan Toyota Gijang atas nama Iwan ya BE 1469 PW terima kasih terus sama ini Pak Ujang mohon kesediaannya Pak Mbak Suronya sedang berhalangan datang bulan jadi Pak Ujang mungkin bisa dibantu makan jilong ya oke Mas Jono mungkin ya bisa diselingin aja Pak Ujang jam 5 nanti kita ada penyerahan piala soalnya jadi buat teman-teman yang pohonnya kira-kira dapat predikat sudah ada di depan bisa tetap stay di lokasi pameran sampai nanti jam 5 sore Pak Udi bisa dilanjut jadi lupa kalau lupa tanya-tanya jawab aja sampai di depan kita makan sayur asam kalau di Indonesia itu terjadi ada yang namanya diklat lalu juri juga punya tahapan ada dia tahapan pembelajaran ada tahapan pemantapan ada tahapan penyempurnaan ada tahapan kesungguran nah dari jadi demonya sambil jalan-jalan pemain pemain kalau demo dia kalau dia jalan gak pilih nah jadi kita menciptakan sistem itu ingin agar supaya lahir yang namanya jadi bonsai Indonesia tapi sekarang cukup disayangkan banyak komunitas lebih seneng ikut pameran di prospek paham gak pengertian dari prospek paham gak yang namanya prospek itu adalah bahan yang diperkirakan punya masa depan untuk bonsai bahan yang diperkirakan punya masa depan untuk bonsai bukan barang yang sudah punya konsep berarti bahan dasarnya belum ada konsep ini iya nah kalau sekarang banyak itu kalau saya lihat kurang lebih 85% itu sudah ada terangkanya jadi kan sulit juga untuk itu cobalah kita sama-sama masuk aja ke peratangan karena di peratangan kita belajar sampai tingkat mana bonsai kita itu karena dia ada tata cara oke coba nah itu jangan terlupa ini orang yang takut takut oke berarti gini karena di prospek ini kan memang hanya sertifikat saja tapi kalau di peratangan ini di lembar belakang itu sudah ada poin nilai nah itu kan amnas ya betul dan itu pintu masuk awal ke media utama Bunga Bintang oke tahun 20 sampai sekarang berapa tahun 2022 tahun 22 tahun 22 tahun sistem ini lahir kok belum ada satu-dua bonsai Indonesia yang jadi jadi diri betul banyak-banyak karena apa karena apa karena karena kupingnya tipis jadi gak bisa masuk ya iya kupingnya tipis denger ini denger ini enggak punya pendirian tapi satu-satu surprise mungkin satu surprise di lapung tengah ini baru pertama yang namanya pertama itu 300 lebih ya ya betul teman-teman buat kamu teman-teman ya itu satu kebanggaan dan juga setiap pameran itu pasti ada warna sendiri nah di lapung tengah ini kelebihannya itu di kamar-kamar ada kamar bintang kamar utama kamar madia kamar pratama terus sama kamar bapak ada kan ya toiletnya gak ada nah itu udah satu kelebihan ya betul plus pointnya di PPBI Lampung Tengah nih ya satu contoh nih tapi mudah-mudahan mudah-mudahan lagi untuk yang akan datang punya area lebih luas lagi ya betul sehingga ada juga tanpa backdrop juga bonsai itu indah seperti kayak gianyang oke tapi ya untuk kelas-kelas tertentu berarti kan beberapa kelas ini memang tetap harus mengudahkan backdrop ya backdropnya oke Pak Rudy kita tahan dulu sebentar yuk bagi teman-teman mungkin ada yang mau bertanya sampai sini dari sejarah sistem penjurian tadi sampai dengan ke kemana tadi sampai mana tadi sampai kamar kalau orang-orang ngomong dipotong nggak apa-apa kalau nggak dipotong-potong bahaya ini iya yuk siapa teman-teman yuk buat dua pertanyaan pertama mungkin yang mau bertanya dengan sistem penjurian yang ada di PPBI boleh cungkat tangan nanti saya sampai yuk teman-teman ada yang mau bertanya mas Budi mau nanya mau nanya enggak yuk ada yang mau bertanya teman-teman tanya ayo ini nggak ada yang mau bertanya dilanjut lagi nih Pak Rudi ntar ngobrol lagi nih yuk teman-teman dari Rampung Tengah mungkin ada yang mau ditanyakan tentang sistem penjurian yang ada di PPBI boleh paham semua ada beratunya ya belum 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 paham belum paham nanya tapi kok mau nanya apa kok ini mau nanya apa ini aduh nah berarti tadi kita udah lanjut sampai di masalah ruang-ruang kamar tadi lalu ada bahasan tentang prospek prakamar nah saya mau wakilin aja nih Pak prospek tuh berarti bukan hajatnya pusat ya bukan itu cabang yang punya hajat untuk di kelas prospek nah lalu sampai detik ini yang menjadi patokan penilaian di kelas prospek di juri dan dewan juri itu apa aja kayaknya kok dibilang patokan nggak ada kalau nggak ada patokan terus juri nilainya gimana ya selera masing-masing lah selera masing-masing nah setelah selera itu kesemakatan selera kesemakatan berarti anggap ini ada 500 pohon prospek juri ada 5 tadi berarti per 100 pohon ini dipegang oleh 1 juri enggak enggak tetap pilihan itu dari awalnya udah rame-rame oke jadi langsung diambil tapi ada tapi oke kita mulai dari nomor 1 oke prospek apa yang kita perhatikan kita apresiasi yang kita apresiasi gerak dasar gerak dasar lalu timbul lagi pertanyaan gerak dasar kita berbicara gerak dasar ada gerak dasar yang baik untuk menaturalis ada gerak dasar yang baik untuk eksplosionisme dan gerak dasar itu sudah yang mana ini yang terbaik oke semua terbaik kecuali kalau ada tata cara sistem kalau ada sistem itu kan ada kolom betul nah kolom itu pakai angka bahwa ini gerak dasar naturalis dengan itu sama nih sama naturalis tapi yang ini mungkin angkanya kelebihan 1 jadi lebih kurang oh ini yang terbaik betul kalau pakai kalau tidak resisten gimana ini A apa B voting oke voting nah jurinya ganjil yang terbanyak yang terbanyak itu diambil oke berarti sampai detik ini kalau prospek itu diambil suara terbaik tadi yang paling A dan B tadi itu ya iya tidak ada angka C juga C juga ada berarti gak ada angka nih ya huruf doangnya semuanya gak ada ya tuh semuanya gak ada ya tuh ini yang depan ketawa-tawa aja nih dari tulang bawang ini ya coba mau nanya gak apa ketua enggak aman aman entar dulu mikrofonnya dikasih enggak siap-siap berarti mana itu digarek kalau mulutnya gato ya terus oke jadi prospek ya berarti prospek ini juri menilai itu berdasarkan kesepakatan bersama jadi ketika jalan lewatin pohon-pohon itu ya voting ya jadi yang suara terbanyak yang diambil menurut saya menurut bapak ya coba pamaya coba pamaya menurut bapak bagaimana nih menurutnya gimana ya kali ini kita bicara bahwa prospek ini kalau memang gak ada sistemnya di pusat pusat hanya kenal dari perakama sampai belum disuruh ngomong cuma belum disuruh ngomong belum disuruh ngomong sabar tapi ini dulu ngomong ya ini ngomong sekarang disuruh disana udah kebanyakan jangan nah pamaya sekarang tidak ada sistem prospek tadi sistem potik nah kalau menurut pemahaman pamaya sendiri gimana nih ya betul ya oke jadi betul ya tidak ada sistem tapi 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 karena prospek itu penilaian kan tidak diatur oleh pusat ketentunya tidak diatur oleh pusat yang diatur oleh pusat kan cuan dari perakama mandian utama dan bingga disitu disitu ada kesepakatan juri ya jadi yang dinilai untuk di kelas prospek itu hanya gerak dasar atau pro ya sama dimensi dasar pengarahan cabang seperti kematangan dan lain sebagainya itu tidak dinilai dan kebanyakan di kelas prospek kadang-kadang yang udah hampir jadi di lost lost sedikit masukin di prospek padahal kematangannya itu sama sekali tidak dinilai berikut potnya juga kadang-kadang di kelas prospek ada yang pakai pot Jepang pot tidak dinilai jadi yang dinilai hanya dua poin atau alur gerak gerak dasar dan konsep dasar tadi jadi untuk ke depan kasih masukkan yang kira-kiranya sudah siap untuk di pertama alangkah baiknya di pertama saja jadi bicaranya mental peserta sebelumnya jadi mungkin asumsi si peserta itu wah ini udah matang pasti di kelas prospek aku bakal menang pada belum tentu gitu karena yang misalnya kalau itu kan ada total performen tapi kalau di di prospek misalnya ada kekurangan di gerak dasar kalau di kalau di pertama kan ada total performen dari keserasion apanya misalnya ada kekurangan di misalnya di flow nya karena ada total performen itu oke oke enak di itu udah ada kekurangan dari oke nah lalu gini ada teman-teman yang mau nanya kan masih masih belum ada yang mau nanya saya lagi yang nanya kamu nanya apa istri saya lah hancur lancur rombong tengah ya iya nah gini Pak Rudi kalau memang tadi ada penambahan dari Pak Maya tentang pelotakan konser dasar pada gerak dasar yang ada di pohon prospek bicara gerak dasar berarti dari pangkal latar sampai tepi mahkota bener nah terus yang dihitung gerak dasarnya itu mana tadi rumah tanya sama dia ya dia udah kabur gak disuruh mau-mau aja mau-mau gak disuruh pulang dia pulang pak ngapain pak mau jualan Alhamdulillah saya yang bijak bopeng dapet iya oke iya iya potong gaji ya komaya ya di gerak dasar itu adalah mulai dari pangkal akar sampai cabang terbawah itu aja batang tuh ntar dulu pangkal akar sampai cabang terbawah cabang terbawah sebenarnya cabang pertama dong iya selebihnya gak dihitung iya kan ada tengah ada ke atas kalau cabang pertama berarti dia punya kaki potong ada cabang nah itu prospek iya bukan tunggul kan ada kelas tunggul di jawa barat nah kalau di prospek gak ada ya tunggul tuh kan di lokalan di lokalan ya ada tunggul ada bang harus pernah jadi hari jadi ada itu betul padahal 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 sayang sayangnya tidak terdata oleh pusat masalah peserta daripada kontes nasional nanti lagi setelah masuk ke era komputerisasi kita nanti yang namanya bendera keseluruh besar keseluruh besar itu adalah hak cabang untuk mengirimkan ke pusat dan itu akan disiarkan ke seluruh dunia kita buka jendela makanya sekarang registrasi KTA itu adalah untuk nomor anda menjadi password untuk buka internet PBB kita harus melangkah ke sana ya betul ya nah sekarang kalau prospek prospek itu kan boleh bilang lahannya berdagang bagaimana untuk mendapatkan nilai tambah rupanya sampai sekarang bendera PBB ada harganya ada pak saya kemarin bikinin bendera buat Jakarta lumayan satu cebat kali berapa ribu duit cuan nah ini juga jadi satu masalah untuk kita juga masalahnya tuh gini saya pernah bareng mungkin dari sekitar enam belas master dunia ya dari Eropa Asia Amerika Afrika kurang lebih dari enam belas master itu ada sepuluh master yang bertanya Indonesia 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 oh bagus Indonesia bagus tapi nah ini kita pakai bahasa Indonesia tapi saya juga tapi tapi saya belum pernah lihat kameran Indonesia yang dia bilang bagus dari mana ya dia bilang bagusnya dari mana ya untuk bahasa bahasa aja supaya kita ngobrol sedih ya ya kan Indonesia bagus tapi dia kebomperanat pameran ya terus yang dibagusin apa aja lalu lalu yang dia tahu ada itu hanya melalui dari Instagram dari Facebook bukan yang namanya internet resmi dari PPBI sedangkan kalau kita bicara eh eh yes patahin iya ya ini kayaknya yang demo bikin nggak konsen secara sehat nih ya patah-patah ya betadin 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 ya perban bidai ya sekalian ya mau jadi lanjut baru di mereka tapi dari dari Instagram dan ada dan ada salah satu masker dunia Mark Nollander ya dari Belgia dia CS oh saya disana sudah bikin greenhouse untuk tanaman tropis tapi saya mau tahu pohon tropis itu apa yang disanya dan kalau kita hitung Indonesia itu luar biasa satu bulan pernah terjadi dalam satu tahun dalam satu tahun itu satu tahun berapa bulan 12 12 bulan dalam satu tahun bisa terjadi 57 pameran di Indonesia itu luar biasa mungkin kalau di Jepang itu mereka mengadakan pameran sebulan sekali sudah bagus nah dengan banyaknya pameran ini dengan banyaknya kita mencetak karya yang berbendera merah tapi gak ada beritanya gitu mereka ingin tahu itu dan mereka tuh gantung pohon tropis mereka suka mereka suka akhirnya karena kita gak punya itu terjadi di lokalan kita itu jeruk makan jeruk atau menjadi dia dia satu saat dia belanja dua konten satu konten 40 fit dua konten 80 fit pohon yang dibawa dikantung gitu-gitu lihat ya semuanya datang saya lihat emas jauh pohon arabica pohon loa dari malaysia kalau di malaysia dia mau cari bahan itu bahan sawit banyak kan itu semua dari indonesia malaysia yang mumpung dia bilang ini dari indonesia itu dia ngomongnya gampang aja kenapa gak bilang ya karena kita gak punya jendela betul kalau kita di internet punya jendela lain lagi masalahnya seperti kayak malaysia jendelanya aktif terbuka akhirnya dia jadi oke lah saya akan kesana pandemi kita tahu sekarang sudah mulai berdah jendela kita buka ya cobalah dukungan dari komunitas bagaimana caranya agar supaya pasaran keluar itu bisa jalan ayo kita dukung benar berarti ini ya PPBI pusat sedang mengarah ke sana berarti ya untuk masuk ke digitalisasinya tepuk tangan buat PPBI ya ini kita sedang melakukan perkembangan-perkembangan untuk perkembangan juga dunia bonsai di Indonesia supaya jauh lebih bisa dikenal dengan bonsai-bonsai yang berkualitas dari kita oke ini masih belum ada yang mau bertanya ya ini kalau gak ada yang mau nanya ini padahal ada ini loh ada giveaway-nya ada hadiahnya nih buat penanya ya satu buah bahan bonsai prospek ini eh benar pak tadi mana kayak sketch saya lihat ya nah ya yang mau nanya akan dapat satu buah bahan bonsai ya ini ditanjem kontes besok menang ya bener bener gak pak kayaknya lebih pintar pendengarnya pada lo ya aduh lagi gak ada yang mau nanya ini iya kok nanya kok gue gak nanyain bener yuk yang lain bapak ini ketua tulang bawang cuma cengar cengir nyanyi joget mau nanya gak mau gimana ini yuk bapak bapak sangat lambat duduknya disitu pas nih jadi bapak lagi yang kenal ya kan ya lanjut lagi Pak Rudy ya ternyata cuma mau menjadi pendengar yang baik teman-teman di Lampung Tengah ya pak ya saya mau jawab nama dari mana pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih waktunya perkenalkan nama saya Busrowi dari anggota BPI Cabang Lampung Utara yang ingin saya tanyakan pak masalah perbunsean intinya perbunsean ini pernah saya dengar jadi contoh itu alam kehidupan di alam nyata jadi contoh untuk perbunsean yang saya tanyakan adalah apa memang harus akar itu kokoh semua untuk dalam perbunsean semua jenis gaya itu aja pak siap tepuk tangan dong dari perwakilan Lampung Utara apakah semua gaya ini harus memiliki akar yang apa yang pasti itu kalau kita lihat secara psikobotani di alam bebas akar itu pasti kokoh kalau enggak dia tumbang ada angin dia tumbang tapi kalau kita sudah masuk ke dalam pot yang namanya bonsai itu adalah ar itu adalah seni sekarang waktu pertanyaan yang tepon enggak tahu bohon apa bohon akarnya itu menggurita ke segala arah itu ada tepon yang kedua akarnya enggak kelihatan biar ada batang batangnya itu belimbing tiga biji masuk ke dalam tanah lebih kokoh yang belimbing yang belimbing pintar kenapa dia nanya gitu dia udah tahu penasaran gitu dia nanya gitu ngawakili teman-teman baru di nah itulah yang namanya gerak irama garis yang menghasilkan kesan kesan kokoh kesan kuat kan beda yang menjelar kayak burut dengan yang cuman belimbing nah di bonsai itu bagaimana caranya kita bisa menghasilkan kesan kesan tua belum tentu tua dia nah di dalam bonsai hanya dua tujuan utamanya itu cuman dua enggak banyak indah dan menarik cuman itu apa lagi enggak ada kan kalau kita bicara indah itu berarti kita bicara logika itu wujud ya indah itu wujud kalau menarik itu rasa bukan logika bukan logika malu jadi bagaimana logika dan rasa kita itu bisa itu lah bonsai yang baik endah dan menarik ada juga cuman indah tapi enggak menarik ada juga menarik tapi enggak coba coba dua unsur itu kita padukan menjadi satu dengan cara apa ini enggak tahu sekarang disini enggak tahu lah berapa puluh orang ya berapa puluh orang sejumlah orang itulah yang namanya jumlah karakter yang ada betul sejumlah itulah jumlah selera yang ada sekarang itu masih beda beda ada yang sama enggak enggak ada yang sama enggak ada yang sama pasti beda tapi bisa ada yang sama enggak dalam satu hal bisa ya bisa ya pasti bisa apa itu indah kalau kita bicara indah mayoritas pasti kurang lebih sama indah lalu daya tarik lalu beda selera apa tapi yang namanya daya-daya tarik pasti ada kesempatan kan gitu nah coba ciptakan itu setiap person dia punya teknik dalam membuntai kalau kita bicara seni jangan bicara salah atau benar seni tidak ada yang salah tidak ada yang benar dia material anda suka jadi indah anda tidak suka jadi indah itu seni tapi tapi kalau kita berbicara teknik itu ada yang salah dan ada yang benar jadi kalau kita ngobrol sama teman lalu teman bilang usah lah itu seni itu gini jangan didengerin itu penyesatan apalagi apalagi kalau kopi kita tipis terpengaruh kemudian coba ciptakan karakter sepribadi anda lahirkan di dalam mana menciptakan suatu karya sungguh tidak ada batasan tidak ada salah tidak ada yang benar oh ini indah dan menarik atau belum eh dia masuk prospek penjumat kita gak tahu supaya dimana coba kalau masuk ke perataman kita tahu sampai dimana ada empat kolom di belakang itu dimana ini kelemahan daripada karya pribadi jadi sekarang cobalah bangun karakter pribadi masing-masing lalu di sekolah di PPBI sudah dikitakan naturalist ekspresionist mau saya jelaskan singkat gak itu enggak eh mau gak enggak saya kali di marketium enggak gitu maksudnya takut kepanjangan eh mau apa gak dijelasin mau agar supaya agar supaya kreativitas anda inovasi anda juga terpasung bebas dalam berkarya yang namanya naturalist itu adalah gerak irama garis yang sebetulnya yang sewajarnya biasanya dari naturalist itu diwakilkan dengan lima gaya dasar tegak lurus tegak berliku miring rebah menggantung itu itu awal lahirnya itu era klasik lahir tapi para seriman gak puas dia ingin lebih dari itu karena apalagi kalau udah naturalist dogmatis ortodok itu wah cabang yang ke kanan yang pertama itu adalah ke kanan jarak antar cabang itu makin ke atas makin diameter cabang terbawa dan kata itu dari yang besar ke kecil bisa bikin itu bisa bisa gila makanya lontak mereka gak mau lelahir era modern di era modern ini lahir yang namanya aliran expression itu adalah gerak irama garis yang mengandung arti tersendiri contohnya seperti disini gak ada lagi gaya karena lagar kalau gaya itu gak dalam satu banang dari pangkal akan sampai top kalau di expressionist itu model contohnya satu model terpelintir jadi batangnya itu terpelintir seperti perasan batangnya lalu ada lagi model tertiup angin masa bodoh batangnya mau tegak lurus tegak berliku miring rebah tapi cabang ranting apa itu dia mengarah kepada satu arah seperti ada angin yang bertiup lalu lalu gaya meliuk model meliuk meliuk atau istilah kerannya begin meluruk aku tanya di bawah di bawah lalu berbatang dua seperti sepasang kekasih yang tadi meliuk seperti ular seperti huruf S sepasang kasih berbatang dua sepasang kekasih berbatang tiga ayah ibu anak kelambakan itu lalu setelah itu berumpun seperti family satu pangkal batangnya banyak lalu setelah itu berkelompok seperti di hutan nah itu pengertian daripada gerak piramah garis yang mengandung arti tersendiri atau ekspresionis wah itu berkembang lalu terjadi lagi penggabungan antara naturalis dengan ekspresionis tegak lurus buncin boleh gak? boleh boleh lalu berbatang dua berbatang dua terkembangin boleh gak? boleh berbatang dua satu makota boleh boleh lebih bebas masih gak puas juga tuh orang terutama yang poligami jadinya berbatang lalu yang di bawah gak puas dia kita mesti membuat sesuatu lagi yang baru nah di era postmodern itu lahir yang namanya surrealis surrealis itu adalah gerak irama garis yang geras gerak irama garis yang mengandung mengandung hayal tersendiri contohnya seperti kayak rakit itu pohon jatuh yang tumbuh yang tumbuh dijadiin batang betul lalu ada lagi yang namanya mencekram batu lalu ada lagi yang namanya tumbuh di batu lalu ada yang namanya lagi hubungan akar ini pohon akar ini keluar lagi kan ada lagi yang berakar gantung lalu yang paling luar biasa itu adalah bonsai panorama dia menggambarkan seperti di gunung seperti di pulau seperti di dua pulau itu udah alam hayal gunung tumbuh tumbuh di batu yang tumbuh di batu ini boleh gak tegak lurus boleh mengantung boleh terciup angin bisa cuma di batu kalau ada tiga tertiup angin tiga-tiganya loh kalau cuma satu jadi aneh ya tapi gini kalau batunya disini ini tertutup anginnya kemarin ini kan gak kena angin berarti kan pelotakan konsep dasar perbagiannya harus detail kan yang disitu kita halangin gini iya halangin oh ini gak kena angin oke berarti tadi ada dengan perkembangannya itu sebetulnya aliran itu dibuat bukan untuk mempersulit tapi untuk mempermudah komunitas berkarya tanpa ada batas dan juri bagaimana sebelumnya juri sudah belajar itu dia bisa mengapresiasi jadi silahkan silahkan berkarya gak ada yang salah gak ada yang benar lakukan tinggal satu sampai dimana karya yang saya buat ini ikut kontes kita baru tahu sampai dimana ini jangan ikut prospek sampai prospek mana itu prospek udah ini buat saya kita udah jadi dijualnya prospek terima kasih Terima kasih.